Pemirsa ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Hukatan KSBSI Tanjung Jabung Barat menggelar unjuk rasa di gedung DPRD. Dalam unjuk rasa, para pendemo perwakilan buruh menyampaikan aspirasi sembilan tuntutan buruh, salah satunya yakni mendesak DPR RI untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari UU Cipta Kerja. Senin 10 Oktober 2022 siang, ratusan Federasi Hukatan KSBSI Tanjung Jabung Barat menggelar unjuk rasa di gedung DPRD. Sembilan tuntutan yang disampaikan para pendemo dalam unjuk rasa tersebut terlihat sejumlah perwakilan buruh dari setiap perusahaan menyampaikan aspirasi mereka. Dengan harapan aspirasi para buruh yang tergabung dalam Federasi Hukatan KSBSI Tanjung Jabung Barat dapat didukung dan diserap oleh para anggota Dewan Tanja Barat. Lebih kurang satu jam berorasi akhirnya para pendemo dari Federasi Hukatan KSBSI Tanjung Jabung Barat disambut oleh anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani. Dalam hal ini setidaknya buruh mendesak DPR RI untuk mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Ini dapat disepakati pemerintah khususnya di pusat, baik presiden maupun menteri tangga kejar. Ya, makanya itu saja mungkin, bukan kami tidak mau menerima arti tadi pagi tadi. Terima kasih lagi, kegiatan kawan-kawan lain, baik komisi tiga dan lain, ada juga rapat. Nah, kebetulan saya didesak oleh karsat Intel ini, saya tengah makan, jujur. Beliau mendesak keaduk saya, tinggal menyuap kasih setidak sampai sekirin, langsung kemuih bapak-bapak dan kawan-kawan di sini. Ya, apa saja yang lain, silahkan. Pada kelompasah, sampaikan di sini, bagaimana caranya akan menciptakan apa saja poin-poin. Kalau namun sudah ada, itu sebagai bentuk surat atau untuk pulih, silahkan sampaikan, kami tampung. Sementara, Ketua DPCF Hukatat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hasian Marbu mengatakan, orasi yang dilakukan hari ini merupakan orasi damai dengan harapan tuntutan para puru dapat didengar oleh para pemangku kebijakan, terkhusus yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jika kami datang melakukan aspirasi itu, berdekas aspirasi itu, maka harus ada yang kami bawa pulang supaya kami bisa lupa. Dan ini juga sebagai laporan kami sampai keputusan nanti, yang artinya ada sebilang poin. Jadi kita berharap ada kesepakatan pembahangkan bahwa puru DPRD berjanji akan menindaklanjuti segera. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.